Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sepulo dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL5240 Geologi Gunung Api, topik 14 Project Set, segmen 1, Pengerjaan Project Set. Pada segmen kali ini akan dijelaskan mengenai pengerjaan Project Set yang meliputi tujuan proyek, penilaian proyek, dan tugas yang harus dipersiapkan untuk mengerjakan Project Set. Tujuan Project Set ini sebagai berikut. Pertama, peserta mampu mempresentasikan keseluruhan praktikum GL5240 yang dilakukan dalam satu semester ini sebagai suatu proyek penelitian yang runut dengan tujuan proyek yang terkait dengan pemanfaatan konsep geologi gunung api, dibuat dalam durasi 10 menit. Kedua, peserta mampu membuat laporan Project Set dengan komponennya yang lengkap, mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, termasuk latar belakang masalah dan tujuan penelitian, sampai kesimpulan dan daftar pustaka. Ketiga, peserta mampu menunjukkan ketercapaian luaran kuliah di dalam presentasi dan laporan proyeknya. Penilaian akhir dari perkulihan ini terdiri dari empat komponen, yaitu Pertama, praktikum, yang sudah dilakukan dengan bobot 15%. Kedua, proyek set, berupa laporan tertulis yang sudah lengkap dengan bobot 25%. Ketiga, UTS tertulis sebesar 30%. Dan keempat, UAS berupa presentasi dari proyek set sebesar 30%. Untuk proyek set, ada dua komponen penilaian. Pertama, berupa laporan lengkap dalam format PDF. File PDF laporan kemudian dikirim ke LMS ITB dua pekan setelah proyek set ini diberikan. File PDF yang dikirimkan diusahakan tidak dikompres agar kualitas gambar bisa tetap tinggi. Apabila ukuran file PDF melebihi 5MB, silakan di-upload di penyimpanan lain seperti G-Drive, kemudian tautannya saja yang dikirim ke LMS ITB. Komponen kedua, berupa presentasi proyek yang dibuat dalam format video, kemudian diunggah secara daring ke media tertentu, seperti YouTube. Video presentasi yang diunggah diusahakan konten presentasi hasil kerja sendiri, atau gunakan citasi apabila harus menggunakan bahan yang diambil dari orang lain. Kemudian, tautan video dikirimkan ke LMS ITB satu pekan pengerjaan setelah proyek set ini diberikan. Evaluasi proyek dan penilaian presentasi dijadikan sebagai penilaian yang diberikan pada saat UAS. Komponen penilaian dalam proyek set ini sebagai berikut. Pertama, susunan laporan proyek yang lengkap, runut, dan ringkas. Tidak perlu bertele-tele. Kedua, presentasi yang jelas, runut, dan ketepatan waktu 10 menit. Ketiga, isi laporan dan presentasi proyek set menunjukkan ketercapaian luaran kuliah, yaitu Pertama, mahasiswa mampu memahami proses vulkanisme kaitannya dengan tektonik global. Kedua, mahasiswa mampu melakukan pemetaan material vulkanik berdasarkan observasi lapangan dan data satelit. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis material vulkanik pada skala lapangan, hand specimen, dan mikroskopis. Demikian kuliah GL5240 Geologi Gunung Api. Terima kasih.